Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat pagi Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah luar biasa Wah Masya Allah semuanya semangat dan pastinya dalam keadaan sehat walafiat dong Oke sebelumnya ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu Jika namanya, jika nama kalian dipanggil Nanti bilang hadir ya, oke Maya Hadir bu Dian Hadir bu Iin Hadir bu Wah Masya Allah semuanya Komplit hari ini Tidak ada yang absen satu pun Selanjutnya Sebelum belajar Pastinya kita harus berdoa terlebih dahulu Supaya Allah memudahkan pemahaman kita Dalam menangkap materi pembelajaran pada hari ini Silahkan Maya untuk memimpin doa Belajar kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa dimulai sesuai keyakinan masing-masing Amin Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila Nanti kalian semua bernyanyi ya Dalam hitungan tiga Oke sekarang ibu hitung ya Satu Dua Tiga Garuda Pancasila Aku Lepas Aku Yang Nukung Yeay Nah kenapa sih Kita harus menyanyikan lagu Kebangsaan kita Dengan menyanyikan lagu wajib nasional Semoga bisa menambah Rasa kecintaan kita terhadap tanah air Oke Kalian tahu ya Di kelas ibu Ada yang namanya Literasi sebelum ke pembelajaran inti Literasi dilakukan selama 15 menit Silahkan Apakah bukunya sudah disiapkan? Sudah ibu Sudah ibu Buku apa saja? Mau buku pembelajaran hari ini Mau buku dongeng Mau buku puisi Pokoknya bebas Selama 15 menit Ya mulai ya Oke literasinya sudah selesai ya Semoga Dengan adanya literasi ini Bisa menambah Pengetahuan-pengetahuan kalian Dan wawasan kalian jadi lebih luas Hari ini kita akan belajar mengenai udara bersih bagi kesehatan Nah pada pembelajaran kali ini Kalian akan mencari informasi dan memahami lebih rinci Tentang pentingnya udara bersih serta penapasan bagi manusia dan hewan Oke baik Kalian silahkan siapkan kertas dan alat tulisnya Untuk membuat pertanyaan seputar penapasan pada hewan Apakah gambarnya sudah terlihat di layar anak-anak? Nah kalau sudah terlihat Kira-kira makhluk hidup apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Ada yang mau jawab? Ya silahkan Maya Manusia, kambing, ayam, dan itik bu Oke terima kasih Maya jawabannya betul sekali ya Oke selanjutnya Apa perbedaan dari semua gambar makhluk hidup yang terdapat di gambar tersebut? Nia mau jawab lagi? Ya Dian silahkan Anggota tubuh dan cara berjalan bu Wah tepat sekali Ada yang bisa jawab lagi? Iya Resti silahkan Jenis makanan dan tempat hidupnya bu Oke Semua jawabannya sudah tepat ya Dan sekarang Karena kita sudah mengetahui perbedaan Makhluk hidup dari gambar tersebut Pastinya ada persamaan Dari gambar makhluk hidup tersebut Kira-kira apa persamaan dari Apa persamaan dari gambar makhluk hidup tersebut? Ada yang bisa jawab? Iya Iin silahkan Makanan, bernapas, sama tempat tinggal bu Jawabannya sudah tepat-tepat ya Kalian berarti sudah mempelajari dulu apa yang akan kita pelajari hari ini Oke pertanyaan selanjutnya yaitu Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Ada yang menjawab? Iya Mbak Rina di persilahkan Iya Bu Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen Wah tepuk tangan dong Jawabannya tepat sekali Pastinya semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen untuk bernafas Nah pasti akan muncul nih pertanyaan-pertanyaan berikutnya Bu bagaimana sih proses pengambilan oksigen itu sendiri? Dan Bu apa sih yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen itu terjaga? Nah bagaimana proses pengambilan oksigen itu sendiri? Pastinya setiap makhluk itu berbeda-beda Hal ini yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini Nanti Ibu akan jelaskan lebih rinci lagi Dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen itu terjaga? Pastinya salah satu contohnya yaitu dengan kita melestarikan lingkungan Misalnya dengan menanam tanaman yang hijau Oke sekarang Ibu mau tahu nih Kira-kira hewan apa saja yang sering kalian lihat di sekitar lingkungan kalian atau sekitar rumah kalian Oke selanjutnya yaitu Kita balik ke belakang dulu pada pembelajaran minggu kemarin Di pembelajaran bahasa Indonesia Ada teks cerita mengenai dayu dan ikan hias Nah di teksnya itu digambarkan bahwa ikan-ikan itu selalu membuka dan menutup mulutnya Seolah-olah selalu menelan air Dan kenapa sih mulut ikan itu selalu membuka dan menutup? Ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena ikan bernapas menggunakan insangnya Dalam proses pernapasan yang dilakukan ikan Mulut ikan akan terbuka ketika mengambil air dan insangnya akan tertutup Ya tepat sekali Kenapa mulut ikan itu membuka dan menutup? Karena untuk melakukan proses pernapasan Yaitu proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta kuap air Tepat sekali Oke sekarang kita masuk ke pengenalan organ pernapasan pada hewan Ciri makhluk hidup pastinya bernafas Dan ketika kita bernafas pastinya membutuhkan oksigen Yang pertama yang akan kita bahas adalah mamalia Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya Nah berdasarkan jenis tempat tinggalnya mamalia dibedakan menjadi dua Ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air Mamalia yang hidup di darat contohnya kucing, kuda dan lain-lain Sedangkan mamalia yang hidup di air contohnya paus, lomba-lomba, pesut dan lain-lain Nah mamalia darat dan air ini alat pernapasannya sama Yaitu sama-sama menggunakan paru-paru Tapi yang membedakan adalah mamalia yang hidup di air Terdapat yang namanya katup pada hidung Nah ketika menyelam katup itu akan tertutup Sedangkan ketika dia muncul ke permukaan air Maka katupnya akan terbuka Ini terjadi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air Selanjutnya yaitu ada ikan atau piskes Alat pernapasan ikan adalah insang Jumlah insang ada 4 Terletak pada bagian sebelah kanan dan kiri Insang dilindungi oleh tutup insang atau oper kulum Oke yang selanjutnya ada burung Alat pernapasan burung adalah paru-paru Saat terbang pernapasan burung dibantu oleh kantong udara atau pundi-pundi udara Fungsi kantong udara sendiri untuk menyimpan udara saat terbang Sistem pernapasan pada burung yaitu hidung dari hidung melalui trachea Dan dari trachea menuju kantong atau pundi-pundi udara Dan selanjutnya ke paru-paru Selanjutnya hidung yaitu ada amphibie Amphibie sendiri yaitu hewan yang hidup di dua tempat Di darat dan di air Nah saat berudu Si berudu ini bernafas menggunakan insang Dan saat menjadi katak Dia bernafas dengan paru-paru dan kulit Kulit katak basah berfungsi untuk membantu penyerapan oksigen dari udara Selanjutnya yaitu ada reptil Alat pernapasan reptil adalah paru-paru Contoh hewan reptil misalnya ada ular Kadal Cecak Buaya Biawak Komodo Dan kura-kura Beberapa reptil yang dapat menyelam di dalam air Akan menutup lubang hidungnya saat menyelam Supaya air tidak masuk ke paru-paru Selanjutnya ada fermus atau cacing Cacing bernafas melalui permukaan kulitnya yang basah Kulit basah pada cacing mempermudah penyerapan oksigen dari udara Oksigen yang masuk melalui kulit akan diikat oleh hemoglobin darah Dan diedarkan ke seluruh tubuh Dan yang terakhir ada insekta atau serangga Contoh serangga misalkan ada kupu-kupu Lalat, belalang, lebah, rayap, nyamuk, dan lain-lain Alat pernapasan serangga yaitu trachea Sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh Oke pembelajaran mengenai organ pernapasan pada hewan Kita cukupkan sampai disini Selanjutnya adalah pemberian tugas kelompok Untuk kelompoknya sendiri Ibu sudah membagikan pada pertemuan sebelumnya Tentang organ pernapasan pada manusia Nah untuk mengetahui tugas kelompoknya itu apa Kalian bisa langsung lihat di LKPD yang sudah ibu kirimkan Melalui whatsapp group Nah di dalam LKPD tersebut Sudah tercantum tata cara dan pengaturan mengerjakan LKPD Jika ada yang masih dibingungkan Boleh kalian langsung tanyakan kepada ibu ya Selanjutnya ada yang mau memberikan kesimpulan Apa yang sudah kalian dapat pada pembelajaran kali ini Silahkan angkat tangan Iya Maya silahkan Bahwasannya meskipun sama-sama hewan Mereka memiliki organ pernapasan yang berbeda-beda Oke terima kasih Maya Betul sekali ya Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan Apa yang sudah kalian dapatkan Pada pembelajaran kali ini Oke satu orang lagi ya Iya Dian dipersilahkan Semua mamalia Baik yang di darat Maupun yang di air Berlapas dengan paru-paru Oke terima kasih Dian Betul sekali ya Oke Ibu akan memberikan penguatan Nah sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian itu Sudah benar ya Tadi ada yang menyebutkan bahwa Semua mamalia Baik yang hidup di darat Maupun yang hidup di air Sama-sama bernafas menggunakan paru-paru Yang membedakan apa Yang membedakan itu Mamalia yang hidup di air Terdapat katup di hidungnya Terus ada yang Ada yang menyampaikan bahwasannya Meski Meski sama-sama hewan Tapi organ pernapasan yang dimiliki Tentunya berbeda Sesuai dengan Dia termasuk jenis hewan Apa Dan satu lagi Jangan lupa bahwasannya Bernafas adalah Proses pengambilan Oksigen Dan mengeluarkan karbon dioksida Serta uap air Melalui alat pernapasan Oke sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini Ibu menanyakan sekali lagi Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Oke sepertinya sudah cukup ya Kita akhiri pertemuan pada hari ini Dengan membaca doa Berdoa dimulai Oke semuanya Terima kasih banyak sudah hadir pada pertemuan kali ini Tetap semangat dan jaga kesehatan Bye Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya Sampai bertemu di pertemuan Terima kasih.